Assalamualaikum teman-teman selamat pagi apa kabar semua semoga selalu sehat ya dilimpahkan banyak rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin ya Allah nah kembali lagi ke ide menu jumat berkah kali ini yang pertama ini aku mau rebus dulu telur ya aku tuh beli telur 1,5 kg dan ini aku juga sambi-sambi ya sambil nunggu airnya itu matang aku mau potong-potong dulu tempe disini aku tempenya tuh juga beli 2 papan ya cukup dan kali ini tuh aku mau bikin 21 porsi karena mengikuti jumlah telur yang aku beli 1,5 kg itu telurnya besar-besar makanya isinya 21 ya teman-teman kalau telurnya kecil-kecil sepertinya bakalan dapet lebih dari 21 ya karena biasanya kan beli 1,4 itu dapet 4 tan gitu ya tinggal dikalikan aja ya berapa ya totalnya dan lanjut ya tadi tuh aku udah selesai potong tempenya baru 1 papan terus ini aku mau masukin telurnya ini tuh seharusnya kalau aku sih ya teman-teman kayak belajar gitu kan kalau masukin telur itu di air waktu panas aja gitu kayak udah keluar gelebuk-lebuk kecil ini tadi udah kepanasan banget biasanya tuh resiko nanti telurnya pecah tapi yaudahlah gak apa-apa ya ini aku pakai 2 wadah karena aku tuh di rumah gak punya wadah yang gede gitu pancingnya jadi yaudah dua-duanya ini aku pakai ya walaupun memang menyita waktu ya teman-teman tapi yaudah gak apa-apa karena kan ini mau dibagiin ya gak keburuk bukan untuk dijual dan aku juga gak ada bakat buat jual-jual gitu ya karena memang aku tuh masaknya ya gini aja teman-teman ala ibu rumah tangga aja gak yang pinter-pinter banget gitu jadi disini tuh aku gak ada maksud untuk menggurui resep atau menggurui cara masak ya teman-teman karena ini memang aku itu hanya sharing ide menu jumat berkah ya semoga aja bisa bermanfaat atau mungkin idenya itu bisa teman-teman pakai juga ya barangkali ya kalau soal masak-masak ya gini aja standart aja aku itu nah ini lanjut aku mau masak nasi sebelumnya tuh banyak yang komen kok apa gak dicuci dulu dicuci teman-teman cuman aku tuh gak ngerekot videonya teman-teman bisa perhatiin deh kalau waktu aku masak nasi itu beras yang aku masukin itu dia langsung kayak apa ya kayak agak berat gitu kan kayak jatuh gitu kalau beras yang basah kan kayak gitu ya kecuali kalau berasnya belum dicuci itu pasti waktu aku masukin berasnya itu pasti bakalan bersebaran kemana-mana itu beras gimana ya cara jelasinnya bener gak sih ya begitulah jadi kali ini aku ngerekot waktu aku lagi nyuci berasnya ini aku masak dua kali ya teman-teman dan beras yang aku pakai itu dua kilo lebih terus sambil aku sambil-sambil lagi ini aku mau kupas wortel ini harga apa-apa lagi naik ya teman-teman kalau soal berasi semua teman-teman pasti udah paham ya semakin hari semakin naik harganya aku kira bakalan stuck ya seenggaknya walaupun mahal semisal harga 70 yaudah 70 aja gitu ya ya ternyata makin lama makin naik ya Allah semoga reza kita itu dilancarkan ya teman-teman supaya segala kebutuhannya itu tercukupi amin jangankan beras ya ini aku tuh juga kaget loh harga wortel itu lagi naik harga kentang, bawang putih pokoknya rata-rata hampir semuanya itu naik teman-teman jadi kali ini menu jumat berkahnya itu aku sesuaikan dengan budget yang aku siapin tiap bulannya ya dan ini aku udah selesai potong bawang pre aku potong seledri juga ini untuk tambahan mie bihun goreng karena aku juga beli bihun sekitar 10 bungkus ya itu cukup bahkan lebih ya teman-teman karena nanti kan bihun itu ngembang banget ya beda banget kalau lagi mentah gitu terus ini udah selesai aku untuk ngerebus telurnya ini lanjut ini tuh telurnya langsung aku pindahin ke rendaman air dingin atau air es supaya nanti itu waktu dikupas dia bener-bener mulus ya gak ada yang bopel-bopel gitu jadi bener-bener mulus bulet gitu telurnya waktu dikupas nah ini sambil nungguin tadi tuh rendaman telurnya ini aku mau buka dulu bihunnya ya teman-teman ini aku beli sekitar 10 dan aku taruh di wadah ini karena aku tuh gak punya wadah lagi pokoknya wadah yang ada di rumah itu aku pakein aku cari-cari semuanya yang ukurannya itu pas karena memang aku kan gak punya panci yang besar-besar yang seperti orang-orang catering gitu ya teman-teman jadi bener-bener pake sadanya dan ini aku juga rebus air kan disampingnya aku goreng tempe itu itu untuk rendaman bihun gorengnya ini tempenya sambil aku sambil-sambil jadi aku goreng dulu terus ini air panasnya udah bener-bener mendidih dan panas jadi aku pindahin ke bihunnya ya kayak gini setelah itu aku adu-adu pake garpu biar rata ya kadang aku balik juga karena kan gak ngerendam semuanya ya wadahnya ini terlalu besar juga ini ya udah jadi teman-teman tinggal aku tunggu lagi sebentar lagi sekitar ya pokoknya aku rendam sampai dia ngembang kurang lebih 5 menitan gitu ya dan ini alhamdulillah nasinya udah mateng lanjut abis ini tuh aku mau masak nasi tapi di magicom satunya gak aku rekod ya teman-teman ini udah selesai alhamdulillah semuanya tuh set-set ya kalau gak sambil disambi-sambi itu pasti masaknya tuh bakal lebih cepet ini teman-teman terus ini tempenya juga udah mulai kering gak sampai kering-kering banget sih ya terus ini aku lanjutin ke goreng tempe di tahap selanjutnya oh iya teman-teman aku ucapin banyak terima kasih ya buat yang udah subscribe udah like untuk like-nya aku makasih banyak teman-teman untuk komentarnya untuk dukungan supportnya dari teman-teman yang selalu nonton video aku sampai akhir aku makasih banyak ya teman-teman tanpa kalian mungkin aku belum bisa sampai sejauh ini ya dan aku seneng banget kalau video aku tuh ada yang suka dan terinspirasi juga terutama untuk ide menuju mantepahnya nah ini udah selesai ya telurnya tadi udah dingin rendamannya ini aku buka ya teman-teman bener-bener mulus banget kan jadi gak ada bopel-bopel bener-bener mulus kayak gini bulet sebulet-buletnya telur gitu ya terus ini aku juga mau krat-krat apa ya namanya katanya sih biar gak beledak-beledak gitu ya teman-teman waktu digoreng tapi walaupun aku krat kayak gini aku tuh tetep aku tutup aja itu ya waktu aku goreng karena aku takut jadi nanti aku biarin aja biar sampai matang baru aku balik teman-teman karena ya begitulah terus ini ya aku goreng kan keliatan ya teman-teman kalau takut soalnya itu banyak yang cerita kalau goreng telur apalagi bikin telur gitu ya sampai beledak-beledak sampai kena mukanya ya Allah sampai ada kayak luka kayak kena lepot gitu loh tapi di wajah gitu aku sampai ya Allah kasian banget yaudahlah aku kayak gini aja ini aku juga jadinya takut walaupun aku krat-krat tadi ini tetep aku tutup ya pancinya takut beledak dan ternyata emang bener ya teman-teman gak ada yang namanya meletus-meletus gitu kalau dikerat-kerat tapi tetep aja aku gak berani buka karena aku takut kena mukaku udah gak pernah perawatan jarang bendaan mukanya kena minyak ya ampun rasanya kayak sungguh terlalu ya jadi itu aku tetep aja biar aman aja cari aman ini aku sambil-sambil-sambil buat goreng bihunya tadi tuh bumbunya aku ada bumbu iris sama bumbu halus bumbu halusnya tuh bawang merah, bawang putih sama kemiri kalau bumbu irisnya bawang merah, bawang putih tadi udah matang terus ini aku mau masukkan wortel dulu kalau dikasih kalau dikasih buncis makin enak ya teman-teman makin cantik nanti warna warna bihunya ini aku oseng-oseng aku masak terus aku kasih air sedikit supaya wortelnya itu layu ya barulah nanti dimasukkan bihunya nah ini kan aku itu takut teman-teman itu sampai aku matikan terus aku hidupin lagi di api yang sangat kecil ya karena aku takut aja gitu walaupun gak ada yang meletus ini ya aku tetep aja takut jaga-jaga ya teman-teman karena kalau kena muka ya salam pokoknya ya sayang banget jadi yaudah kayak gini terus ini lanjut aku masukkan di telur yang terakhir ya ini juga aku tutup karena aku takut ini pun aku juga pakai api yang kecil karena bener-bener takut ya nah ini wortelnya itu udah layu terus aku masukkan bihunya ini semua hasilnya itu banyak banget bahkan ada sisanya sedikit gitu ya karena nanti waktu di nakar apa untuk nasinya itu bakalan aku banyakin bihunya ini memang hasilnya sebanyak ini dan ini aku adu-adu dulu sebentar ya karena takutnya wortelnya itu yang dibawa sampai layu banget gitu kan jadi ini aku rata-ratain dulu terus ini aku masukkan bawang pre aku masukkan seledri ini semuanya terus aku kasih bumbu gula sekitar 2 sendok makan terus penyedap rasa juga sekitar 2,5 sendok makan terus garam itu 1 sendok teh sama apa ya apalagi ya oh sama lada terus tapi ini sesuai selera ya teman-teman ini juga ada yang kurang aku kasih garam lagi karena kan ini porsinya banyak ya ya pokoknya aku intinya hanya sharing idenya aja kalau untuk resep masaknya aku yakin teman-teman yang nonton ini jauh-jauh jauh-jauh banget lebih jago ya terus ini udah mau selesai ya untuk bihunnya ini sampai tumpah-tumpah itu ya karena memang sampai full ini ini aku incipin dan alhamdulillah rasanya juga udah pas terus ini aku pindahin ke wadah ternyata wadahnya kekecilan hahaha terus akhirnya aku wadah yang bihun tadi yang di awal itu aku cuci terus aku pindahin disana ya teman-teman karena ini pancinya mau aku pakai lagi nah itu yang sebelah sana aku masak tempenya terus sambil aku sambil-sambil juga di sebelah sini tuh satunya mau aku bikin telur baladonya nah itu aku agak lupa ya bawang apa lo cabai merah besarnya belum aku masukin tadi terus aku masukin ini aku udah chopper bubunya bawang merah bawang putih tomat sambal merah bawang putih tomat sama lobo besar sama lobo kecil udah sih gitu aja teman-teman terus ini aku kasih gula merah sama aku kasih kecap ternyata kecap di rumah itu habis ya Allah aku kok gak ngeliat ya jadi ini kecapnya ini seadanya dan tempenya tadi tuh juga kecapnya seadanya ya tapi alhamdulillah rasanya masih enak ya teman-teman walaupun kayak kurang gitu ya kecapnya tapi ya udah gak apa-apa terus ini aku masukin semua telurnya pokoknya kalau aku bikin telur balado tuh rasanya the best deh sih muji sendiri ya gak tau pokoknya kalau telur balado ini aku paling suka aja gitu karena kayak rasanya itu aku suka banget terus ini aku kasih air dan ini udah jadi ya teman-teman tadi tuh baterainya aku tuh low bed jadi gak kerekot pokoknya gini aja udah ya gak sampe yang bumbunya sampe merah banget di telurnya kayak gitu jadi gitu aja telurnya ini nah ini udah selesai semuanya aku tinggal packing-packing aja ya seladanya itu juga udah aku cuci dan aku keringkan ini boxnya ini teman-teman aku beli di rumah gak beli di online dan harganya satu itu 30 ribu ya sama tutupnya ya Allah aku mahal ya aku nyesel deh gak beli di online kalau aku beli di online kan seenggaknya aku bisa beli lauk yang lebih banyak lagi ya atau bisa untuk porsi di Jumat Berkah minggu depan kalau aku sih gitu ya teman-teman aku selalu cari harga yang bener-bener miring tapi kualitasnya yang sama ya karena memang lumayan kan kalau aku sih gitu ya menurut aku itu berguna banget dan harus nah ini aku masukkan nasinya jadi disini tuh nasinya aku masukin 2 centong 1 centong penuh ya teman-teman sebanyak 2 kali dan untuk berasnya ini aku habis sekitar hampir 2,5 kg-an gitu ya karena aku nakarnya itu pakai gelas biasa tuh loh teman-teman yang ukuran 250 ml sebanyak 12 kali ya 11,5 lah ya gitu dan itu cukup ya Alhamdulillah dan ini aku bikinnya 21 tapi yang aku record ini berapa ya 18 atau 19 ini karena di meja ini cukupnya segitu ya yang lainnya itu ada di bawah teman-teman lanjut ini tuh aku mau masukin selada nah seladanya ini aku kan sambil sharing pengalaman aja teman-teman tapi aku yakin pengalaman teman-teman itu jauh lebih banyak jadi ini tuh aku pilih selada yang yang lebih berat ya yang lebih berat karena kalau di tempat aku ya teman-teman selada itu dijual dengan harga yang sama jadi dibungkus gitu loh kayak satu ikat gitu itu beratnya beda-beda kalau dulu sih aku asal ngambil aja yang bagus yang segar aku ambil lah ternyata waktu aku pake kurang jadi sekarang aku pilih yang lebih berat dan ternyata memang isinya jauh lebih banyak daunnya ya teman-teman kalau menurut aku sih ya jadinya gak harus beli double ini aja aku 2-1 porsi cukup kok untuk 1 selada itu terus ini aku masukin apa sih telur balado sama minyak sesuai yang aku bilang di awal tadi ini minyak aku masukin banyak karena memang aku bikinnya tuh banyak ya sampai 10 keping mie mie bihun bihun itu depannya ada minyak gak ya teman-teman apalasung bihun ya begitulah ya jadi udah selesai alhamdulillah udah aku pekin-pekin semua makasih ya teman-teman udah nonton video aku sampai akhir maaf aku kalau ada salah kata ya ya beginilah manusia banyak salahnya ya mohon dimaklumi semoga bermanfaat ya teman-teman aku ucapin lagi banyak terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih